MAKNED REZEKI Sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang materi MAKNED REZEKI, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah, Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah, Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah, dalam video-video berikutnya, kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda. Dan menjadi makhluk ajaib, sebagaimana yang Allah SWT inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ni'matnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk menikmati salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian sebelum waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan hari ini menjadi hari indah, berkualitas, karena kita bangun di dasar ibadah di sisi Allah SWT. Semoga kita bisa terus seperti ini sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbil Alam. Salawat dan salam. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati, ta'mir Masjid Al-Mubarak. Yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya para pengurus-pengurus ta'mir. Dalam keberkahan, rezekinya, bekah berlimpah, anak-anaknya soleh-solehah. Dan semua amal solehnya di masjid ini dibalas dengan ganjaran berlipat ganda di sisi Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang menyaksikan atau yang hadir di tempat ini. Mohon izin saya tidak bisa bahasa Jawa. Asal saya dari Jakarta, hanya bisa berdoa. Mugi-mugi panjenengan sedoyo di paringi sehat wal afia. Rezekinya pun berkah berlimpah, putra putrinipun soleh-solehah, kapundutipun husnul khatimah, sagat malebet suwargo firdaus. Amin Allahumma, amin. Hanya itu hafalannya ya Pak. Setelah itu mohon izin kalau bahasa Indonesia. Hari ini saya diminta untuk membahas tentang keajaiban di bumi tuban. Sebenarnya keajaiban ada di mana-mana ya. Mudah-mudahan pembahasan ya syukur. Pembahasan kali ini membuat Bapak Ibu hadirin dan hadirat mendapatkan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menulis satu buku judulnya Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku itu saat ini menjadi number one bestseller di Indonesia. Alhamdulillah semua atas izin Allah. Yang saya bahagia itu karena mengalahkan detektif Conan dan Harry Potter gitu. Itu yang kita syukuri. Ternyata ada buku kita yang bisa mengalahkan buku yang isinya mengandung kesyirikan dan hal-hal yang tidak baik. Kenapa disebut Magnet Rezeki? Karena dalil Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Ali Imran ayat 37. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Ini aneh ini, ajaib. Padahal Maryam tidak beli, tidak belanja, tidak masak, tidak kerja. Tapi selalu ada makanan di sisinya. Jadi Zakaria heran. Karena beliau sudah jadi nabi, tapi tidak dapatkan keajaiban seperti itu. Ini Maryam malah keponakannya dapatkan keajaiban. Ya Maryam, anna laki hadha. Ini dapat dari mana? Kok bisa kamu ini dapat keajaiban? Nah ini tema kita keajaiban. Kok bisa kamu dapat keajaiban? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Maryam? Qolat huwa min indillah. Semua datang dari Allah. Innallaha yarazukum mayyasha' Bi ghayri hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Nah ini pembahasannya keajaiban dihubungkan dengan rezeki, dihubungkan dengan ada apa yang terjadi pada para nabi. Sebenarnya Maryam juga bukan nabi, tapi dapatkan keajaiban. Akhirnya, Zakaria ingin belajar sama Maryam. Nah ini yang unik. Nabi malah belajar sama yang bukan nabi. Zakaria lelaki belajar sama yang perempuan. Zakaria sudah lebih senior, umur 90 tahun, belajar sama keponakannya sendiri. Ini yang luar biasa. Makanya di depan saya ini kayak seperti Zakaria ini. Yang ini Maryamnya. Jadi yang diajari sebenarnya di depan saya ini lebih hebat daripada yang ada di depan. Tapi ini karena tugas tanggung jawab, mohon izin. Jadi Zakaria bilang, ya Maryam, tolong ajari aku. Kok kamu bisa dapat keajaiban seperti itu? Akhirnya belajarlah ini. Zakaria dengan Maryam. Diajarkan step-stepnya, by stepnya. Sampai kemudian akhirnya, ah kata Zakaria. Aku tahu langkah-langkahnya. Di ayat berikutnya, 38. Setelah mempelajari ilmunya, Zakaria mempraktekannya. Kurang lebih begitu. Akhirnya dia berdoa. Ya Allah. Kalau Maryam bisa punya makanan secara ajaib. Aku mau juga, ya Allah. Dapat anak secara ajaib. Kenapa dapat anak secara ajaib? Ya. Karena Zakaria ini umur 90 tahun. Sementara istrinya mandul. Jadi kombinasi yang hampir mustahil. Mustahil punya anak. Mungkin bagi kita, ya. Yang punya anak, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur. Tapi Zakaria ini, Sampai waktu tuanya, Tidak dapatkan anak. Beliau gelisah. Siapa nanti yang akan melanjutkan risalah? Dapat dari Maryam, belajar. Nah inilah mudah-mudahan hari ini kita open mind. Ada dalam Al-Quran. Kita terbuka pikiran kita, Masya Allah. Betul ya. Ada ya keajaiban. Akhirnya dikasih anak namanya Yahya. Jadi Yahya ini adalah buah keajaiban dari Zakaria. Jadi kalau Maryam ajaibnya itu makanan, Zakaria keajaibannya itu berupa anak. Nah, bagaimana kita membaca surat ini? Ayat ini? Karena banyak sekali keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran, Tapi berhenti sampai pengetahuan. Oh, iya saya tahu. Nabi Musa belah lautan. Nabi Ibrahim diceburkan ke api. Apinya jadi dingin. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin. Dengan hewan. Dengan semua makhluk Allah. Kemudian Nabi Daud bisa bengkokkan besi dengan mudah. Kemudian Nabi Yunus selamat dari ikan paus. Nabi Isa mengambil tanah liat, Dilemparkan jadi burung. Nabi Muhammad SAW itu keluar susu dari jari jemarinya. Berhenti sampai situ tahu ada keajaiban. Untuk apa sebenarnya? Semua keajaiban-keajaiban itu diceritakan oleh Allah kepada kita. Apakah hanya berhenti sampai dibaca? Dilagukan? Tajwid makhros bagus? Nggak cukup sampai di situ. Harusnya lebih dari itu. Kalau ibu-ibu di belakang ditanya, Untuk apa resep masakan? Kalau dikatakan untuk dinyanyikan jadi lucu. Untuk apa buku resep masakan? Dinyanyikan. Suami datang. Ma tolong bikinkan nasi goreng. Cuma nyanyi aja itu. Bahan-bahan. Satu sendok makan bawang merah. Mau semerdu apapun si ibu nyanyi, Si suami laper. Ini Al-Quran resep keajaiban. Berlimpah kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran. Tapi kita berhenti sampai dibaca. Apakah kita bisa semua untuk mendapatkan keajaiban? Insya Allah. Mudah-mudahan semua di sini dapatkan keajaiban dari Allah. Amin. Siapa di sini yang mau dapat keajaiban? Boleh angkat tangannya? Alhamdulillah. Mau dapat keajaiban di semua. Mungkin sampai sini ada yang bilang begini. Mungkin dalam pikiran ya. Ustadz, itu tadi kan Nabi Zakaria. Itu kan Mariam ibunya Nabi. Pantaslah mereka dapat keajaiban. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini orang enggak dikenal. Kami ini orang antah-berantah dari kampung Jawa. Kita bukan siapa-siapa. Oke lah. Kalau begitu saya ambil dalilnya, yang memang bukan siapa-siapa. Ketika Nabi Sulaiman bertanya pada murid-muridnya, Wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilkis dari Yaman ke Palestina. Itu jaraknya seribu-seribu lima ratus kilometer. Ya. Kan sudah belajar ilmu keajaiban, kata Nabi Sulaiman. Kan sudah belajar. Nah sekarang siapa yang bisa memindahkan? Berkatalah ifrit dari kalangan jin. Aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Artinya sekitar 2-3 jam. Coba Pak pindahkan istana atau singgah sana. Itu dari Bali ke Aceh Pak. Dalam waktu 2-3 jam. Hebat? Hebat banget. Tapi kita bilang begini, Ah itu kan jin. Memang jin itu hebat barangkali. Tapi ternyata tidak. Setelah itu, Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa lebih cepat daripada jin ini? Siapa yang bisa lebih cepat daripada ifrit ini? Ditender sama Nabi Sulaiman. Apa kata seorang yang tidak dikenal? Nah ini mirip sama kita ini. Tidak dikenal. Berkatalah seorang yang tidak dikenal dari kalangan manusia. Tapi dia sungguh-sungguh belajar dari Al-Kitab. Yaitu Al-Quran. Aku akan pindahkan singgah sana itu sebelum mata berkedip. Masya Allah. Sebelum mata berkedip Pak. Sekedip mata aja udah hebat. Ini sebelum mata berkedip. Ini kan lebay sekali ayat Al-Quran ini. Kok lebay sekali ayat Al-Quran? Sekarang pertanyaannya. Untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Dan ini dikatakan ini bukan Nabi. Bukan keluarga Nabi. Bukan jin. Tapi orang tidak dikenal manusia. Sama seperti Anda semua. Kita semua yang ada di sini. Untuk apa kisah ini diceritakan? Untuk dinyanyikan? Untuk pengetahuan? Atau untuk dipraktekkan? Untuk apa Bapak Ibu? Coba tangannya begini. Supaya seru pagi-pagi ini. Dipraktekkan. Untuk apa kisah Nabi Sulaiman itu diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Praktek. Bismillah. Cuma begini. Wah, Ustaz memang bisa kita praktek seperti itu? Bisa. Insya Allah bisa. Itu makanya tema kita hari ini. Keajaiban di bumi tuban. Bisa insya Allah. Dan yakin dulu bahwa kita bisa. Cuma memang keajaiban para Nabi disebut mu'jizat. Keajaiban para Nabi disebut mu'jizat. Keajaiban ulama disebut karomah. Keajaiban kita semua, orang biasa, itu namanya ma'unah. Sama-sama keajaiban. Cuma pastinya levelnya berbeda. Cuma insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hidup dengan keajaiban. Saya gak tahu Bapak Ibu semua. Kalau saya baca buku, baca Al-Quran ini penasaran Pak. Penasaran sekali. Kok bisa ya? Qobla ayyar tada ilaika torfuk itu. Gimana ceritanya itu? Sebelum mata berkedip, berubah itu sehingga sana. Apakah tanda Nabi Sulaman? Hadha min fadli rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Liabluwani a'ashkur am'akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Lalu kemudian saya bilang gini. Dalam hati. Ya Allah, aku mau dong seperti itu. Bisa gak ya? Tapi ini ayatnya nih. Bukan jin. Bukan para Nabi. Tapi orang biasa. Ya Allah, aku mau dong. Nah, mungkin Bapak Ibu juga akan ngomong kayak gitu. Aku mau dong. Akhirnya, saya coba. Lihat laptop. Di laptop saya ada Google Map. Sebenarnya saya bilang, loh kok ada tanah kosong di belakang rumah kontrakan saya. Ada sekitar 2 hektare. Itu tahun sekitar 2007. Ada tanah 2 hektare. Saya bilang gini. Ya Allah, aku mau dong tanah ini. Datangkan seperti datangnya istana Ratu Bilkis. Saya kedipin, Pak. Alhamdulillah gak berubah, Pak. Ternyata saya tidak sesakfi itu. Tapi saya tidak menurunkan. Saya gak menurunkan level keyakinan saya. Saya mau ya Allah. Itu saya mau ya Allah. Terserah gimana datang caranya. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah datang. Pak Nas mau beli tanah gak? Di mana, Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Boleh deh, Pak. Saya diantarkan ke pemilik tanahnya. Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Ini mohon maaf bahasa Betawi ini. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Ya emang. Cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu, Pak Haji. Ia satu lemari, sertifikat semua. Ternyata tuan tanah, Bapak Ibu. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Lu datang deh minggu depan. Gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi. Sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Ini Pak Haji ini bilang, Lu bawa deh semua. Bawa, Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Maksud saya bayar tuh pola pembayaran harga, notarisasi apa, kapan kita kesana. Baru saya ngomong, Bayarnya gimana? Eh dia balik nanya, Emang lu punya duit? Lu sok-sokan mau nanya bayarnya gimana? Kata, ya itu ke Faji gitu. Karena waktu itu saya umur 28 tahun, Pak. 28 tahun masih awam dalam berusaha begitu. Kemudian akhirnya, Waduh saya kayak disekak gitu. Emang lu punya duit? Mau jawab, nggak. Mau jawab punya pasti bohong gitu. Mau jawab, nggak punya, takut nggak dikasih. Akhirnya saya dalam hati itu, Ya sudahlah ini cuma sekedar, Ya, latihan ketemu orang kaya. Saya bilang gitu. Saya jawab deh tuh. Kan dia nanya, Emang lu punya duit? Nggak punya, Pak Haji. Eh dia bilang gini, Emang gua tahu roman muka lu. Lu kan masih bocah. Lu bawa semua. Gua pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua. Ya Allah, Pak, Bu. 2 miliar itu tanah harganya, 18 sertifikat asli, saya bawa tanpa uang 1 sen pun, dan jadi perumahan. Dan perumahan itu yang masuk Metro TV, disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Developer syariah pertama di Indonesia, tahun 2007. Masya Allah, saya bilang, Wow, ternyata bisa jadi ajaib. Nggak sekedip mata, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting ajaib. Itu kan. Akhirnya Bapak Ibu, saya ketagihan. Setiap melihat tanah, saya kedipin, Pak. Ada tanah di sana, ting jadi perumahan. Ting jadi perumahan. Ting jadi Masya Allah. Jadi, sekitar seribu unit rumah. Saya jual-jual itu, dapat untunglah. Alhamdulillah. Setelah itu, saya coba, Ya Allah, aku pengen banget, Ya Allah, bolak-balik, bolak-balik ke tanah suci. Waktu itu ada seorang penceramah bilang, Nas, Ka'bah bagi Anda itu cuma pintu samping katanya. Kalau Anda mau ke Ka'bah, Anda tinggal buka, Anda masuk ke Ka'bah. Artinya, tinggal berangkat naik pesawat, maksudnya. Ya Allah, aku mau juga dong, tiba-tiba ada yang telepon saya. Pak Nas, mau pergi umroh gak? Boleh, Pak. Ini ada Ustadz, gak jadi berangkat. Jamaahnya udah siap. Visa udah keluar. Tiket pesawat udah dibeli. Hotel udah ada. Tolong dong ente yang gantikan. Aduh, maaf. Saya bukan Ustadz. Jadi, saya guru ngaji ya. Tajwid, makhraj, itu langgam. Itu saya ngajar. Tapi, kalau untuk ngajar umroh, saya belum berani. Darurat, dia bilang gitu. Tolonglah, ini tinggal 4 hari lagi. Nyari Ustadz gak gampang. Tolong ente deh. Gitu. Akhirnya, yaudahlah, karena dipaksa, akhirnya saya berangkat. Saya berangkat. Pas pulang, saya ngomong sama Jamaah. Jamaah, oh Jamaah. Mohon maaf, saya sebenarnya, ini bukan Ustadz. Saya bilang begitu. Cuma sekarang, saya ngegantikan Ustadz yang gak jadi berangkat. Mohon maaf, kalau pelayanan saya kurang maksimal, ibadah juga, ya, seadanya gitu. Oh, bukan Ustadz. Ya maaf, saya ngomongnya di akhir. Kalau ngomong di awal, Bapak Ibu gak ada yang mau berangkat. Ya sudah, gak apa-apa Ustadz. Ternyata ada satu Jamaah lapor sama travel, itu Ustadznya bagus, pakai aja terus. Akhirnya saya jadi pembimbing umroh. Bolak-balik ke Tanah Suci. Cuma ngomong, Ya Allah, aku mau bolak-balik ke Tanah Suci. Perhari ini 36 kali pergi ke sana. Saya gak bisa apa-apa. Kehadiran saya di sini, untuk Maka ni'mat Rabbimu yang dikasih kepada kamu, kasih tahu orang lain, supaya orang lain juga termotivasi untuk sama seperti kamu. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, maka ternyata bisa. Akhirnya saya coba belajar, gimana caranya supaya ini semua orang bisa jadi ajaib. Itulah muncul buku Magnetri. Kalau kita bilang semua orang bisa jadi ajaib, kayaknya kayak mistis gitu. Kayak nanti datang pusulap merah ke saya nanti. Akhirnya saya pakai judul Magnet Rezeki. Karena rezeki kan banyak, bukan hanya uang. Rezeki itu kan kesehatan, ya kemudian panen, kemudian juga keharmonisan, nikmat ibadah itu juga rezeki. Bisa tahajud, bisa subuh seperti ini kan rezeki juga. Makanya saya kasih judul Magnet Rezeki. Ternyata buku itu Masya Allah, Alhamdulillah, malah jadi number one bestseller. Nah mudah-mudahan ini kita bisa pelajari ilmunya. Siapa yang mau jadi ajaib. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ajaib. Jadi ajaib itu bisa dipelajari Pak ternyata. Keajaiban itu bisa dipelajari. Dan dalil-dalilnya kot'i. Dalil-dalilnya saya sudah pilih. Biar dalil-dalil yang Masya Allah. Semuanya sohih. Contohnya, saya akan bahas tiga saja. Yang mudah-mudahan sempat ini kita bahas. Sampai syurub ya. Insya Allah syurub itu 5.04 ya. Oh 15 menit lagi. Ya. Yang pertama. Ya. Untuk menjadi ajaib. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang mau dapat, mohon izin ya mohon izin. Siapa yang mau dapat harta banyak. Semua mau ya dapat harta yang banyak ya. Iya. Jadi selama ini kita agak takut-takut ngebahas beginian di dalam masjid. Masa dalam masjid ngebahas uang? Masa di dalam masjid ngebahas harta? Padahal dalam Al-Quran ada. Ya. Tadi ketika saya tanya siapa yang mau dapat banyak harta? Semua pada mau. Pertanyaannya, surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang Allah janjikan secara jelas. Ya. Secara jelas. Allah akan kasih harta demi harta yang banyak. Banyak yang gak tahu. Suratnya 71 ayat 12. 71 ayat 12. Dalam juz ke-29. Suratnya surat Nuh. A'udzubillahiminasyaitonajim. Wa yundidikum bi-amwalin wa banina wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anharat. Itu ayatnya. Aku akan tambahkan kepadamu harta demi harta demi harta. Nah itu karena bentuknya jamak. Bukan Al-almal tapi Al-amwal. Bentuknya jamak. Silahkan di cek. 71 ayat 12. Jadi ternyata Allah janjikan harta yang banyak. Kepada kita semua. Nah sekarang kan bagaimana caranya untuk dapat harta yang banyak itu. Bukan hanya harta anak-anak. Ya kebun-kebun. Sungai-sungai yang mengalir. Yang membuat kalian itu duduk diam rezeki banyak datang kepada kamu. Kemudian piye caranya. Bagaimana caranya. Untuk dapat bagaimana caranya. Ya tarik ke ayat atasnya. Jadi ayatnya tadi 12. Ditarik ke 10. Itu caranya. Ya bunyinya. A'udzubillahimmanasyarakatim. Ya anak kita sudah bisa mengikuti. Siapa namanya anak? Dapat hadiah. 100 ribu. Masya Allah bisa mengikuti tadi beliau. Alhamdulillah. Selesai. Ini ayatnya just 29. Anak kita menghafal kok. Anak kita. Wa yundidkum bi'amwalin. Aku akan tambahkan harta demi harta. Bagaimana caranya. Caranya. Fa kul tustagfiru rabbakum. Binta ampun kalian kepada Allah. Kalau sudah aku ampuni. Yurusilis sama'a alaikum medrara. Akan diturunkan hujan yang lebat. Ini pertanda rezeki. Hujannya ini rezekinya bukan gerimis. Kalau gerimis itu tanggal 1 gajian. Tanggal 5 sudah habis. Itu gerimis. Kalau lebat. Itu tanggal 1 gajian 2 bulan baru habis. Nah ini lebat. Nah jadi ternyata caranya adalah. Fa kul tustagfiru rabbakum. Minta ampun kalian kepada Allah. Mungkin kita sudah sering dengar ini. Sering banget dengar. Ya kan. Kalau mau dapat rezeki yang banyak. Istighfar gitu ya. Tapi kita sudah istighfar berkali-kali. Kenapa gak dapat-dapat juga. Ya. Istighfar sampai ada yang seribu kali istighfar. Apa yang ada yang. Waduh banyak-banyak seribu. Istighfar. Tapi kenapa kok gak dapat-dapat. Ternyata ada caranya istighfar ini. Ya. Ada cara istighfar. Ya. Istighfar yang benar. Ya. Ya. Jadi. Sebenarnya kuncinya cuma satu itu. Bapak Ibu kalau. Kayak ini kata guru saya. Seandainya kamu tidak ada dosa satupun. Maka kau jentik gari. Berpikir di benak. Semua terjadi. Itu kata guru saya. Seandainya gak ada dosa satupun. Tapi ternyata. Gak perlu sampai gak ada dosa satupun. Satu dosa dilepas. Itu keajaiban terjadi. Satu dosa dilepas. Keajaiban terjadi. Karena ternyata yang menghalangi rezeki kita ini. Ini bukan yang lain. Tapi dosa kita sendiri. Contohnya. Ya. Di Bojonegor waktu itu saya ngisi ceramah. Ya. Mereka cerita. Pada saat. Apa. Panas. Mereka tanam tembakau. Pada saat tanam tembakau. Mereka berharap bisa panen. Sebelum panen. Udah hujan. Ya. Akhirnya mereka gak jadi panen. Sekarang pertanyaannya. Gak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa. Halo. Gak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa. Betul sekali. Kalau kita pakai lihat Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran. Ada dua kisah. Yang tadi di suratnya surat yang dibacakan imam kita tadi. Al-Nazi'at. Di surat. Di Juzdu ke-29. Yang surat kedua juga. Setelah Al-Hak. Setelah. Apa namanya. Setelah. Tabarrok ya. Yaitu Al-Qolam. Itu disebutkan tentang orang yang tidak berhasil panen. Di surat Al-Kahfi juga begitu. Gak berhasil panen. Bukan karena cuaca. Orang. Ya selama ini kita pakainya ilmu barat. Lepaskan ilmu barat itu. Gak cocok. Gak compatible dengan ilmu kita. Pakai cara Al-Quran. Bukan karena. Ya. Cuaca kita gak jadi panen. Tapi karena dosa. Mohon maaf ibu-ibu. Selama 10 hari ini. Berapa orang yang digosipin. Halo ibu-ibu. Selama rentang 10 hari. Itu berapa orang yang digosipin. Banyak. Alhamdulillah ngaku. Suami berpelu keringat pergi ke sawah. Macul. Ya berpelu keringat. Istri di rumah. Gosip. Sekarang pertanyaannya. Apakah ini matching di dalam ilmu Islam? Bukan ilmu barat. Kalau ilmu barat gak ada hubungannya. Kalau dalam ilmu Islam ada sekali hubungannya. Suami bekerja keras. Istri gosip di rumah. Gak jadi panen Pak. Kalau pun jadi panen ya segitu-gitu aja. Maka bagaimana caranya kata Allah? Jangan buat dosa. Minta ampun kalian kepada Allah. Kalau sudah dapat ampunan. Aku kirimkan hujan yang lebat kepadanya. Nah ini cara yang pertama. Untuk bertaubat dengan cara yang benar. Coba setiap lakukan dosa langsung sholat taubat. Jangan cuma istighfar. Jadi misalnya kita misalnya ibu-ibu ya. Abis pulang dari sini. Kan udah tahu nih ilmunya. Langsung astagfirullah. Dalam 10 hari ini. Aku sudah ada 10 orang korban gosip aku ini. Langsung sholat taubat. Gelar sejadah mungkin setelah ini. Setelah syuruh. Tambahkan sholat isyrak dua rokaat. Tambahkan sholat taubat dua rokaat. Tambahkan dua rokaat. Sholat taubat. Ya Allah. Aku barusan ngaji ini. Ya Allah. Ternyata yang menghalangi rezekiku ini adalah dosaku. Maka kemarin aku sudah gosip. Maka inilah sholat taubat yang kulakukan. Jadi sholat taubatnya itu dengan penuh sadar. Ini dosa yang aku mau taubati. Ya. Allahu Akbar dua rokaat. Masya Allah. Kalau ini yang dilakukan luar biasa. Kalau seandainya kita bisa melakukan sholat. Sholat taubat ini. Sholat taubat. Setiap habis dosa, sholat taubat. Habis dosa, sholat taubat. Habis dosa, sholat taubat. Sebenarnya setiap sholat itu juga pengguguran dosa. Nabi SAW mengatakan bagaimana ke kalian ketika ada orang yang di depan rumahnya ada kolam. Kemudian dia mandi lima kali sehari di sana. Apakah masih ada tersisa kotorannya? Enggak ada ya Rasulullah. Itulah sholat. Cuma kan selama ini sholat kita sholat kewajiban. Coba sholatnya ya Allah. Aku tadi sudah buat sholat ya Allah. Ini aku datang kepadamu. Aku minta ampun kepadamu. Sehingga tidak ada dosa satupun yang melekap pada diri saya. Ini saya mau cerita. Ada seorang nenek-nenek tiap hari minta-minta. Tiap hari minta-minta. Dia gak tahu kalau minta-minta dosa. Dia pikir minta-minta kan happy enak. Dia tinggal menadah tangan dia dapat uang banyak. Akhirnya dia datanglah ke pengajian. Waktu itu pengajiannya Ustaz Isub Mansur. Kita doakan Ustaz Isub Mansur mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Ya sekarang lagi ada ujian beliau. Nah ketika datang ke pengajiannya Ustaz Isub Mansur bukan pengen ngaji. Tapi buat jadi alat praktikum bagi yang ngaji. Yang ngaji kan didoktrin seduka-seduka-seduka. Dia di luar tinggal panen. Ketauan sama Ustaz Isub Mansur. Dipanggil naik sini nek. Ada apa Pak Ustaz? Nenek datang pengen minta-minta. Ya enggak Ustaz saya pengen ngaji. Jangan bohong nih. Banyak orang yang laporan kalau nenek datang pengen minta-minta. Gini aja deh. Besok kalau nenek datang pengen minta-minta lagi. Mohon izin ya. Diusir nanti sama Satpam ya. Tapi kalau besok nenek datang pengen ngaji. Silahkan deh ngaji. Akhirnya besoknya datang lagi. Cuma berubah niat. Nah ini berubah niat ini yang penting. Ketika dia berubah niat. Dia ngaji-ngaji-ngaji. Suatu hari ada Ustaz Isub Mansur. Ada saya. Ada tuh si nenek. Si nenek ngoce-ngoce depan Ustaz Isub Mansur. Kata Ustaz Isub Mansur udah nek. Nggak usah banyak ngomong. Nih gue mau kasih duit 250 ribu. Tapi bukan buat nenek semua. 190 ribu bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Nggak paham Ustaz. Mungkin shock dia mau dikasih duit. Akhirnya ngomong sama saya. Nas terusin ya Nas. Akhirnya saya. Di kepala saya terusin tuh terusin jelasin. Saya jelasin pelan-pelan. Nek Ustaz Isub Mansur tuh mau kasih duit 250 ribu. Betul kan Ustaz? Saya cari Ustaz. Loh kok Ustaznya nggak ada? Lini Ustaznya gimana? Saya tanya sampai ke kantor. Itu Ustaz mana? Udah pergi. Ya ini nenek gimana kabarnya? Saya langsung paham. Oh iya tadi Ustaz Isub Mansur kan bilang lanjutin Nas. Maksudnya bukan lanjutin jelasin doang. Lanjutinnya sampai ngasih duit juga. Saya di jebak yang baik Bapak Ibu. Keluarlah duit saya. Duit 300 ribu. Nenek ada duit 300 ribu. Tapi bukan buat nenek semua. 240 ribu bagikan ke orang lain sebagai sedekah. 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekahnya. Paham, paham Ustaz. Loh kok cepat paham? Karena ada duitnya. Yang tadi kan abstrak Ustaz kata dia gitu. Dua minggu kemudian ketemu lagi saya sama si nenek ini. Laporan dia. Subhanallah Ustaz. Alhamdulillah. Ada apa Nek? Itu duit udah satu keren untuk duit-duit kecil Ustaz. 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Udah habis masih ada tiga orang. Nek kita belum kebagian. Udah habis, udah habis. Karena didesak keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi Bapak Ibu? Ih, apal banget kalau urusan duit. Maaf-maaf. 50 ribu disimpan. 10 ribu dikeluarin. Nih ya, bagi tiga. Udah habis ya, udah habis. Pagi harinya dia melakukan seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah. Namanya Ibu Haja Mariam. Nek, sini Nek. Ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih. Beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini, saya terus keingetan Nenek. Beberapa bulan itu pada saat dia ngaji Bapak Ibu. Beberapa bulan ini, saya terus keingetan Nenek. Alhamdulillah, tadi pagi, pada saat dia bagikan sedekah. Alhamdulillah, tadi pagi, saya sudah daftarkan Nenek. Pergi umroh. Nangis, ke Subhanallah Ustaz. 10 ribu pergi umroh di travel mana Ustaz? Nah, kita bisa lihat di sini. Selama ini si Nenek nggak kemana-mana. Ibaratnya dia kayak nginjek gas. Tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena rem tangannya masih aktif. Bagaimana caranya supaya mobil itu jalan? Selama ini kan dia kerja keras. Minta-minta, mungkin di perempatan, mungkin di mana-mana. Tapi dia nggak pergi ke mana-mana. Nggak dapat keajaiban. Tapi setelah dia lepas ini, rem tangannya, rem tangannya namanya dosa. Dosa apa? Dosa minta-minta. Ketika dilepaskan ini, maka gasnya itu pelan aja, Pak. Makanya pulang dari sini, Bapak Ibu jangan terlalu kerja keras. Capek, Pak, kerja keras. Mending kerja taubat aja, Pak. Ada dosa taubat. Ada dosa salat taubat. Ada dosa salat taubat. Terus begitu. Saya kenal ilmu ini pada saat saya minus 21 miliar. Makanya bagi saya ilmu ini mahal bagi saya. Ini ilmu ini saya pelajari dengan minus 21 miliar. Pada saat saya sukses dalam berbisnis, lalu kemudian dijatuhkan oleh Allah. Saat itu saya mikirnya jatuhnya karena krisis ekonomi di Amerika tahun 2009. Ini kan katanya presiden kita Jokowi bilang, tahun depan gelap katanya. Jangan percaya, Bapak Ibu. Cerah, InsyaAllah. Kalau pakai ilmu Al-Quran. Kalau pakai ilmu barat memang gelap. Silahkan mau pilih yang mana. 2023 di semua negara. Itu katanya gelap. Jadi, saya pas melihat waktu habis. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini bagi saya ilmu ini mahal. Setelah saya sadar, Ya Allah. Akhirnya saya salat taubat, salat taubat, salat taubat, salat taubat. Ya Allah, Bapak Ibu. 21 M lunas, tuntas, tanpa bekerja keras. Dulu saya kerja keras luar biasa. Sampai nggak ingat anak, nggak ingat istri. Waktu itu ada, saya ikutin pelatihan tentang parenting. Coba ingat, senyum anak Anda. Saya ingat-ingat gitu. Nggak ingat, Pak. Senyum anak yang kedua, yang pertama ingat. Yang kedua nggak ingat, yang ketiga ingat. Ternyata yang kedua ini saya terlalu sibuk bekerja. Sampai nggak ingat anak. Nggak jadi perhatian saya, Ya Allah. Saya zolim banget. Saya terjuang keras. Setelah saya tahu ilmu ini, Masya Allah. Semua jadi terlihat indah. Jadi, ternyata kuncinya, jangan ada dosa. Ketika nggak ada dosa, Masya Allah. Sebenarnya pengen lanjut sebenarnya nih. Karena masih nanggung ini. Cuma kita sudah masuk syurup ini. 10 menit lagi? Baik. Alhamdulillah, sudah dapat izin. Tadi saya dibisik sampai syurup ya, Ustaz. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi, kalau bisa, ya. Udah, kerja kerasa di sholat taubat. Kerja kerasa di sholat taubat, di sawah ala kadarnya. Artinya ala kadarnya, ya. Tetap kita pakai ilmu-ilmu pertanian. Ya, ilmu perdagangan. Tetap. Tapi, nggak perlu terlalu ngoyo. Tapi, sholat taubat, itu ngoyo, Bapak-Ibu. Ya. Sholat taubat ini kan sebenarnya, Nggak mesti juga dia berdiri sendiri. Seandainya waktunya nggak cukup, Tambahkan dengan sholat yang lain. Ya Allah, ini sholat fajar. Sholat sebelum subuh. Tapi, aku mau tambahkan dengan sholat sunnah taubat. Ditambahin, rendengin. Itu niatnya. Silahkan nanti belajar fikirnya lagi. Kalau sholat sunnah, boleh ditambah. Tambah niat. Tapi, kalau sholat wajib, nggak boleh. Ya Allah, aku niat sholat zuhur, asar maghrib, isah subuh Allah. Itu nggak boleh. Kalau sholat sunnah, boleh. Tapi, kalau sholat wajib, nggak boleh. Nah, Bapak-Ibu yang diramati Allah, ini yang pertama. Yang kedua. Jadi, sholat taubat terus menerus. Kerja kerasa di sana. Yang kedua. Saya nggak janjikan Bapak-Ibu pulang dari sini, terus kemudian, ya. Pas jalan, itu kesandung sama kendi dari Majapahit. Duk gitu, ya. Waduh, ini ada kendi dari Majapahit. Bener itu tadi, keajaiban di bumi tuban. Kemudian digosok-gosok, sok-sok-sok. Itu kan keluar jin. Sebutkan tiga permintaan. Saya nggak janjikan itu, Bapak-Ibu. Tapi, saya janjikan lebih hebat daripada itu. Saya janjikan Bapak-Ibu akan ketemu yang lebih hebat daripada kendi dari Majapahit. Coba tangannya begini, Bapak-Ibu. Tunjuk mulut. Hai kamu. Kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu, dikabulkan oleh Allah. Lebih hebat daripada kendi Majapahit. Ya. Ini yang kita nggak sadar, Pak. Ternyata ini pintu keajaiban kita. Lebih hebat daripada kendi Majapahit. Pintu Doraemon. Ini semua. Dalilnya apa? Suatu ketika, Nabi SAW melihat ada seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Namanya Abu Salamah. Ya. Terus kemudian Nabi memeriksa. Aduh, ini udah meninggal dunia nih. Karena Abu Salamah adalah pimpinan kaum. Itu semua pada panik. Masya Allah, kacau kita nih. Hancur hidup kita. Dan seterusnya. Apa kata Nabi? Eh, 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 eh. La tad'u ala anfusikum illa dikhairin. Jangan berkata-kata yang keluar dari mulutmu kecuali yang baik saja. Fa'innal mala'ikata yu'minuna ala ma takulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Tadi kan ngomong hancur, kacau. Ini semua dikabulkan dikeluarinya. Apa kata Umu Salamah? Astagfirullah. Kalau gitu aku minta yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Umu Salamah dilamar sama Rasulullah SAW. Lebih baik nggak gantinya? Lebih baik. Ju'aw lebih baik. Maka, Bapak Ibu ini adalah pintu keajaiban di bumi tuban. Di sini. Maka ini keluar yang baik-baik saja. Contoh ya, begini ya. Ada orang datang sama saya, Pak Nah, hidup saya hancur. Kalau saya nggak berani ngomong gitu, Pak. Kata malaikat, Amin. Saya nggak berani. Ada orang yang terlalu berani ngomong, Aduh Pak Nah, hidup saya hancur. Kalau saya, saya akan dia curhat. Wah, keren. Saya bilang gitu. Bingung dia. Loh, kok keren Pak Nas? Ya, coba cerita ada apa? Saya banyak utang, Pak Nas. Wow, dahsyat. Pak Nas mah keren, dahsyat aja gitu. Ya, coba cerita berapa emang? 200 juta, Pak Nas. Ini orangnya besok datang, Nagi Pak Nas, bawa polisi. Saya mau di penjara, kalau nggak ada uangnya, Pak Nas. Tolong saya, Pak Nas, saya pinjem barang sedikit. Ada tiga, ada empat. Ya, kata yang dia ulang-ulang tuh. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi galau, hancur, utang, polisi, penjara. Hancur, utang, polisi, penjara. Jadi zikir. Jadi, ini bukan subhanallah, tapi hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang gini, kamu mau nggak langsung hidupmu ajaib besok? Maksudnya, Pak Nas. Iya, benar. Kamu besok ajaib hidupnya. Gimana caranya, Pak Nas? Ya, saya terangkan lah. Lata doa alam fosikum. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Ngomongnya gini, lunas. Belum, Pak Nas. Ih, udah. Pura-pura dulu. Karena pura-pura ini bisa jadi doa. Jadi doa. Doanya apa? Lunas. Tapi itu apa, Pak Nas? 200 juta. Itu kan utang saya. Bukan, itu bukan utang. Itu amanah. Sama aja, Pak Nas. Beda. Coba sekarang ngomong amanah. Coba ngomong utang. Itu sama loh maknanya. Cuma nyebutnya nggak enak. Yang amanah kita nyebutnya enak. Jadi saya bilang sama dia, kamu jangan sebut utang. Kamu sebutnya itu amanah. Amanah kamu 200 juta. Tapi hati kamu sudah lunas. Oh gitu ya, Pak Nas. Nah, sekarang malam ini saya bilang, kamu sholat taubat. Sholat taubat karena pernah beramanah. Berhutang. Sholat taubat. Itu dosanya apa, Pak Nas? Iya, dosa. Orang yang berhutang atau orang yang ngamanah itu adalah orang yang metik buah sebelum waktunya. Iya, itu dosa itu. Iya. Mangga baru segini udah dipetik. Iya, nggak boleh. Iya. Dosa. Sholat taubat. Akhir sholat taubat lah dia. Setelah sholat taubat, kamu zikir. Zikir kamu gini. Lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Pak Nas. Itu kan bahasa Indonesia. Pakai yang bahasa Arab. Sebenarnya itu, itulah inti dari subhanallah, saya bilang. Maha suci Allah. Semuanya baik. Coba kan ente nggak ngerti. Ente sekarang lagi kepala ente, lagi mikir yang nggak bagus. Ganti dengan apa yang ente fahami. Ya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah pokoknya ente besok datang lagi. Ya. Dikerjain sama dia. Besoknya datang lagi panas. Alhamdulillah. Gimana udah lunas? Belum. Lah kenapa ente bahagia? Itu panas. Orangnya nggak jadi bawa polisi. Itu dia saya bilang. Kamu langsung jadi ajaib. Maksudnya apa Pak Nas? Kemarin itu kan kamu manggil polisi. Polisi datanglah. Penjara datanglah. Diganti dengan lunas amanah. Ya. Maka malaikat cuma ngaminin lunas amanah. Polisi nggak ada. Oh gitu ya Pak Nas. Terus gimana? Dia ngomong apa? Dia ngomong kasih waktu Pak Nas. Baik banget ya orang itu ya. Ngasih duit lagi. Nggak Pak Nas. Cuma ngasih waktu. Ingat. Time is money. Waktu adalah uang. Kamu dikasih waktu. Berarti kamu dikasih uang. Iya juga ya. Akhirnya optimis Pak. Hanya dari mulut nih. Hidupnya optimis. Saya bilang terusin. Saya bilang. Lanjutin. Lunas amanah. Lunas tokonya rame. Masya Allah. Itu konsumen datang berduyun-duyun. Itu karyawannya jujur. Terus kemudian juga ada orang yang naruh barang ke dia. Sistemnya konsinyasi. Dia nggak perlu modal. Masya Allah. Rame. Dan itu ribuan kisah seperti itu. Saya ceritakan di telegram saya. Di Youtube saya. Di Youtube saya ini ada yang kemarin barusan. 15 miliar lunas. Pakai cara Allah. Ya. 15 miliar lunas. Di Youtube saya. Nanti Bapak Ibu silahkan ke Nasrullah Magnet Rezeki. Karena waktu saya sudah habis. Nasrullah Magnet Rezeki. Ya. Silahkan dilihat videonya. Share. Like. And subscribe. Youtuber ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata cara kedua ini adalah ini. Semua yang keluar dari sini. Itu akan dikabulkan. Maka hati-hati. Hati-hati keluar. Contohnya gini ya. Saya sakit. Mau sembuh. Pergi ke rumah sakit. Dua kata sakit diulang. Kata sembuh cuma satu. Tiga-tiganya dikabul. Ya. Tiga-tiganya dikabul. Makanya hati-hati. Kalau kita mau semuanya. Mau cepat sembuh gimana? Saya enggak enak badan. Mau sembuh. Pergi ke rumah sehat. Loh. Coba tanya. Kita kan ketawa ya. Loh kok rumah sehat. Kayaknya kok aneh janggal. Tanya sama guru bahasa Arab di sini. Orang kalau mau sembuh di Arab. Perginya kemana? Mustashfa. Mustashfa ini artinya tempat orang sehat. Lah kenapa ke Indonesia diterjemahkannya rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Itu kalau Al-Quran langsung reject Pak. Terjemahan enggak benar gitu. Lah ke Indonesia ini rumah sakit. Ini siapa yang bertanggung jawab? Reject itu langsung. Kalau Al-Quran reject langsung. Ya. Udah enggak bisa dipakai itu. Al-Quran. Masa ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa yang bikin ini? Kecuali penjajah pengen bikin kita semua begini. Maka kita enggak usah ngikut. Karena ada undang-undangnya segala macam. Kita ngubahnya juga enggak gampang. Ubah aja di sini. Aku mau pergi ke rumah sehat. Emang orang bilang. Ih. Ke rumah sehat. Termasuk kata susah Pak. Susah ini orang menyebutnya 50 kali sehari. Makin tua makin banyak. Disebut kata susah itu. Susah. 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 Angel. 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 Kata malaikat. Amin. 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 Hati-hati Pak. Jadi gimana? Caranya adalah ubah kata susah menjadi tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena malaikat enggak kenal kata tidak, kata jangan. Jadi tidaknya dicoret. Aduh tidak mudah ya. Ya. Jadi gimana cara mengamalkan magnet rezeki? Memang tidak mudah. Tidaknya dicoret. Nanti mudahnya yang diaminkan oleh Allah SWT. Berat diganti tidak ringan. Lupa tidak ingat. Ya. Sakit kurang sehat. Miskin belum kaya. Nah kalau seandainya kata-kata ini kita udah ubah Pak. Dan saya ngubahnya tiga tahun Pak. Ngubah kata susah. Itu tiga tahun saya ngubahnya. Tapi Alhamdulillah sekarang udah gak berani lagi ngomong yang begitu. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya. Ya ini karena waktunya sudah habis. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau. Dapatin ilmu gratis. Ya. Ini bisa hubungi WA saya. 0898. Berapa? Oh. 0898. 0898 2417 2417 744. 744. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di sana. Saya kadang-kadang melakukan zoom meeting. Siapa yang mau mengkaji ilmu mahna rezeki lebih dalam. Karena ada 101 jurus Pak ilmu mahna rezeki ini. Ya. Setelah dipelajari semuanya. Masya Allah. Insya Allah. Yang penting sekarang. Bapak Ibu yakin. Akan terjadi keajaiban. Siapa yang yakin akan terjadi keajaiban pada kehidupannya. Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Bapak Ibu semuanya. Bisa hidupnya ajaib. Rezekinya berkah berlimpah. Panennya selalu berhasil. Dagangannya selalu sukses. Dan bukan hanya itu. Nikmat beribadah. Anaknya soleh soleha. Wafatnya husul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu. Mohon izin karena waktunya. Ya saya akhiri. Dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.